Seorang gadis berusia 19 tahun bernama Ira Fazillah dinikahi oleh seorang pria berusia 58 tahun bernama Bora. Ira dan Bora menikah di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan ternyata keduanya masih memiliki hubungan kekerabatan. Ira mengaku menerima lamaran Bora, lantaran Bora sudah tua dan tinggal sendiri sehingga Ira ingin merawatnya hingga tutup usia. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Desa Setempat Bana Ishak. Ishak kemudian menceritakan awalnya Bora melamar ibu kandung Ira, namun ditolak. Setelah menolak lamaran tersebut, ibu kandung Ira lalu menawarkan anak gadisnya untuk dinikahi. Ira kemudian langsung menghiakan tanpa paksaan dari pihak menapur. Dikutip dari Tribun Timur.com, Kamis 8 April 2021, pernikahan dilakukan pada Rabu 7 April 2021 di Dusun Cipaga, Desa Bana, Kecamatan Bontocani. Segala ritual dilakukan hingga ritual Mapa Sewada atau mempertemukan sepasang pengantit sebagai ritual akhir dalam prosesi pernikahan Bugis. Untuk meminang Ira, Bora memberikan mahar 1 hektar tanah dan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!